hai hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel YouTube enjoy modifikasi kali ini gua bakal ngasih tutorial tutorial cara ganti kenal pot PCX 160 bongkar PCX 160 oke di sini gua pakai kenal pot standar ya ini mau gua ganti pakai kenal pot bobokan gua nah ini mau ganti pakai kenal pot bobokan ini bobokan by RPM RPM sound apa gitu gua lupa juga oke langsung aja tanpa basa-basi langsung kita bongkar aja oke pertama-tama kita bongkar dulu baut ininya ya buat kenal pot pakai ukuran 14 sini udah gua bongkar ya untuk ini udah gue bongkar jadi gua tinggal ngebongkar baut bawahnya aja baut sisok eh baut sisok buat ininya aja bawah nah ini buat ini kita bongkar dulu ini udah gue kendorin juga ya jadi nggak pakai tangan aja nah nih gua kasih tahu yang biasa gue bongkar aja ya kita bongkar nah buat kalian yang mau ganti kenal pot buat kalian mau ganti kenal pot ini kan ada sensor ada sensor itu kunci 19 jadi kalau kalian mau ganti kenal pot itu pakai kunci 19 besaranin jadi gua disini pakai kunci kita ambil kuncinya ya nih gue pakai tang kalian boleh bisa pakai kunci Inggris atau kunci apa segala macemnya ya kunci segala macemnya jadi kalian putar kiri ya Nah kalau gue pakai kunci ini tak ngapasin dulu jangan terlalu kencang jangan terlalu kendor biasanya enggak kencang juga orang AHM nya juga orang kencenginnya ke kiri nah jika udah kendor kalau sudah kendor bisa diputar baru kita copot si kenal pot ya kita copot si kenal potnya Oke nah gini tercopot kenal potnya ini udah kedua kendorin ya buat kalian copot kenal potnya dulu buat bawah udah udah ngapas udah ngapas udah nah ini baru nah kan sudah begini kalau sudah bentar kita setting temen dulu tripod banget kameranya biar enak ini ketinggian oke nah kalau sudah nih si sensornya kalian kenal potnya kalian angkat kalian angkat sih kenal potnya nah udah kalian angkat begini kenal potnya kalian kalian tahan ke kaki terus kalian putar ke kiri kalau enggak lebih simpelnya begini kalian angkat aja ke atas pokoknya si sensor si ini tuh biar untuk ya ke atas di leherannya nah itu terus kalian putar kita ke kiri buat ngelepas sensornya nah tiap-tiap takutnya putus nah udah kebuka nah tuh udah kebuka ini sih sensornya nah ini namanya sensor nih ini namanya sensor O2 sensor O2 PCX 160 kalau PCX 150 enak dia nempel di nempel di blok head ya kalau 160 dia cepet gue bakal gue ganti leheran pakai leheran stainless Hai di sini juga udah gua ini ya udah gua apa ini ini udah nah di sini untuk leherannya ini leheran gue pakai stainless ya di sini gua pakein apinya kuningan rokok biar nggak bocor Nah jadi kalian kalian pasang sensornya seperti ini mau ikutin cara gue boleh jadi nah ini kalian putar dulu ke arah kiri ke arah kiri arah buat ngebuka ya kalian putar dulu biar banyak puterannya terus-terus-terus-terus udah sampai banyak puterannya nah kalau udah puterannya banyak kalian pasukin aja ke dalam tempat ini ya tempat si apa sensornya nah terus kalian puter ke arah kencengin udah kalau udah masuk kalian puter ke arah kencengin nah ini jadi seperti ini tuh jadi jadinya kabelnya nggak semberaut ya tuh jadi si kabelnya nggak semberaut kayak gini kayak kayak kalau kalian puter-puter kencengin langsung jadi itu cara trik dari gua ya jadi kalian buka duke kalian puter ke kiri dulu kalau putar kiri dulu semuanya baru kalian puter ke kanan F baru pas masuk baru kalian pencengin ke kanan Oke langsung aja kita pasang pasang dulu si leherannya ya kalau kalian mau pakai kenal kebuka bukan kalian pasang dulu leherannya oke nah saya pasang dulu leherannya sehernya kita pasang dulu nah kita rencengin aja langsung si leherannya usahain biar kenceng banget takutnya ngampas kita bocok bocok suaranya nggak enak kurang luar nah udah kenceng bisa kita kenceng lagi pakai kunci inggrisnya yang pentingnya kenceng aja nggak terlalu kenceng banget nggak apa-apa Oke kita lanjut ke aduh lanjut ke pemasangan silinsernya terlanjut ke pemasangan silinsernya nah disini gue pakai silinser kan gue pakai punya RPM ya punya RPM jadi kita pasang dulu silinsernya nah ini gue pakai silinser RPM nih ya kita masukin aja itu sleep on ya ini paling enak buat nih kalau sleep on begini tuh paling demen banget kenal pot yang sleep on ini udah kalian pasukin atas bawah kalian kenceng aja langsung jangan dikenceng banget ya takutnya bocor kalian mau benerin dulu jangan dikenceng banget ya jangan dikenceng aja dulu ya gue langsung bukencengin aja oke kita testing dulu ini barang selamat menikmati nah ini ini ada aneh ini apa ada batu kayaknya apa-apa gitu kotoran masuk ke dalam penalfot jadi supaya saringan kedua padahal ini kayak batu supaya ada batu-batuan gitu kita coba dulu bocor pake oke gak bocor mantap cukup sekian video kali ini jangan lupa like dan subscribe dianggap tinggal video-video selanjutnya terima kasih